Kita ke informasi lain sodara warga korban kebakaran di Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat hingga siang ini masih berupaya mengais puing-puing bekas kebakaran untuk menyelamatkan sisa-sisa barang mereka. Warga berharap pemerintah cepat memberikan bantuan agar rumah mereka dapat dibangun kembali. Hanya tinggal puing. Inilah yang tersisa dari sedikitnya 200 rumah warga korban kebakaran di Jalan Keutamaan Dalam, Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat. Hingga siang ini warga masih berupaya mengais sisa-sisa barang mereka yang masih bisa diselamatkan. Kebakaran yang terjadi memaksa 600 kakak atau lebih dari 2.400 jiwa korban kebakaran mengungsi. Mereka hanya bisa berharap Pemprov DKI Jakarta cepat memberikan bantuan agar warga dapat memperbaiki rumah mereka. Tadi minta ini sama pemerintah gitu, minta ini aja, sebuah pahan bangunan aja gitu. Buat ini warga, karena warga 12 kan harus seluruhnya gitu. Sabtu sore kemarin Gubernur DKI Jakarta Anish Rashid Baswedan datang menemui warga korban kebakaran. Anish mendengarkan kelukesah warga dan sempat berkeliling ke permukiman yang terbakar. Menurut sang Gubernur, rumah di lokasi ini sangat padat, sehingga perlu penataan ulang agar peristiwa kebakaran tidak terjadi lagi. Kebakaran yang dikerukut Taman Sari, Jakarta Barat ini terjadi pada Sabtu dini hari. Diduga kebakaran berasal dari rumah salah seorang warga yang berinisial S yang saat ini tengah diperiksa polisi. Sedikitnya 200 rumah rudes terbakar dan lebih dari 2.000 warga kehilangan tempat tinggal. Saat ini korban masih tinggal di tempat pengungsian yang tak jauh dari lokasi rumah mereka yang terbakar. Tim Liputan Nama SCTV melaporkan.